Assalamualaikum, hai semua bersama Rosy Dah disini gimana kabar teman-teman semua pada sehat kan akhir tahun ya aku hari ini akan berangkat ke kelas dan ini bagian terakhir ya teman-teman terus nanti tahun depan ada level baru dan di ini di hari terakhir ini aku membawakan snack buat teman-teman yaitu caramel popcorn dan ini akan aku bagikan ke teman kelas aku nah gimana resepnya kita coba dulu yuk membuat caramel popcorn untuk bahan-bahan popcorn caramel disini siapkan jagung terus gula brown sugar butter maple syrup atau bisa diganti madu atau dengan golden syrup golden syrupnya tinggal sedikit jadi saya campur dengan maple syrup serta vanilla nah untuk butternya bisa digunakan margarin ya kalau butter ini saya akan nambahkan garam juga nanti biar ada rasa gurihnya pertama kita akan membuat popcornnya kesih sedikit sedikit mie nya ini nanti saya akan bikinnya dua kali lipat ya jadi ini popcornnya disini satu cup terus nanti gulanya satu cup dan butternya 113 gram ini dua kali lipat ya tenang aja terus golden syrupnya sekitar setengah cup atau seperempat cup oke satu cup jadi pastikan ini sudah panas dicampur benar-benar biar minyaknya dicampur rata oke sekarang tinggal ditutup nanti sekali-kali digoyang-goyang untuk caramel sauce nya disini gunakan butter 123 gram tambahkan satu cup brown sugar kalau dikurang silahkan dan ini golden syrup golden syrupnya saya punya sedikit jadi saya separuhnya karena ini separuh untuk nanti saya tambahkan maple syrup kalau teman-teman gunakan madu silahkan ini total sekitar 75 ml saja masukkan tambahkan vanila 1 sendok teh garam nah ini dimasak sampai beberapa menit setelah mendidih sampai jadi karamel dan ini sudah nah ini dimasak terus sekitar 5 menitan atau 4 menitan dengan api sedang saja dan ini popcornnya kurang begitu banyak ya tapi gak apa-apa itu udah cukup nanti akan aku tambah satu lagi nah ini setelah 3 menitan seperti ini tunggu sesaat 1 menit lagi dan ini setelah 4 menit aku kecilkan apinya masukkan popcornnya kayaknya popcornnya gak gak semua jadi ya itu ada yang pantesan gak penuh aturan kan penuh ini kalau ini semuanya ini mekar jadi penuh pancinya udah gini aja terus diaduk sampai semua merata ini harus dipanggang biar krispi siapkan loyang udah yang dialasin kertas biar tidak melekat dan ini dipanggang dengan suhu rendah saja sekitar 30-an menit biar krispi teman-teman jadi popcornnya itu benar-benar renyah bukan aku bikin satu lagi ya porsinya dua kali sekarang siap untuk dipanggang panggang di suhu rendah saja 120 derajat atau 150 derajat celcius selama 20-an menit atau 25 menit oke selesai dan biarkan agak dingin kalau udah dingin nanti dimasukkan dalam plastik atau dalam toples hati-hati panas diaduk-aduk biar tidak menempel antara satu sama lain ya jadi saat panas-panas gini aduk-aduk terus jadi nanti akan terpisah-pisah ini akan cepat dingin kalau enggak kalian aduk nanti akan menjadi satu jadi gumpalan begitu hari ini hari terakhir di tahun 2023 aku masuk kelas dan masuk lagi tahun depan sebelum aku ulang tahun di bulan Januari jadi libur sekitar dua minggu lebih begitu teman-teman dan ini level terakhir hari ini ada tes oke jadi aku udah gabung dengan kelas sebanyak satu level ya lumayan banyak pengalaman dan aku tau downtown di Edmonton seperti apa coba kalau di rumah mulu enggak bakalan tau seluk-beluk di di pusat kota kan nah teman-teman tau sendiri pusat kota Edmonton seperti apa sepi kan enggak ada enggak seramai tempat kalian sepisnya banyak gedung tapi sepi maklum yang bisnis-bisnis gitu kayak mall semuanya yang yang seperti The Bay itu kan semuanya cabut dari dari pusat kota begitu jadi mereka buka bisnis di tempat lain di agak keluar gitu ya dan banyak juga bisnis-bisnis yang bangkrut ini buat aku bawa seperti biasa minuman aku akan membawa buah buah anggur aja bawa dikit jadi buat jamilan sebentar ini dia cuman aku taruh di kotak ya soalnya yang kap yang satunya plastiknya itu terlalu besar ya tadinya kan aku mau pakai ginian tapi plastik untuk membungkus itu terlalu besar jadi pakai ini aja deh oke aku masukkan ke dalam tas muat loh muat dong semuanya sudah disitu kelihatan pada tiga kotak ini tetap aja seksi tempatnya ini taruh disini tuh keren banget ini tasnya tasnya keren oke hari ini minus 4 derajat celcius padahal udah mau hampir natalan ya tapi gak ada salju yang numpuk numpuk di kota gak ada salju tapi disini masih ada dan licin karena semalam grimis jadi grimis jadi grimisnya bikin salju yang belum meleleh jadi semakin licin begitu jadi salju itu kalau kena air teman-teman bukannya meleleh tapi tambah licin ya jadi oh kenapa gak disemprot aja gitu ya gak bisa orang kalau bisa nyemprot dari dulu pada semprot mana disini kalau disemprot airnya malah membeku terus apa itu licin licin ini mana aku pakai sepatu yang beda lagi tuh lihat aku pakai sepatu yang biasa ini gak apa-apa moga aja gak terpleset ya jadi kalau jalan kaki jempolnya mengkeret ya jadi untuk untuk seperti itu apa namanya menahan sebetulnya ada sih sepatu yang ada geriginya oke disini area ini licin banget ya semoga gak jatuh ya orangnya ini males ini ngesuffle punya aku aja disuffle ya jalanannya kalau di bagian sini enak ya pokoknya jangan di jalan yang bagian esnya gak putih ya kalau esnya putih gitu oke lah tapi kalau udah licin nah habis ini libur selama dua minggu kita gak kemana-mana jadi rumah aja kalau kita di Hongkong udah keluar ya mau ke Indonesia mau ke Malaysia gitu kalau tiap tiap Desember kan kita liburan ya semenjak di Kanada gak liburan ini kalau liburan disini susah juga ya karena aku harus booking hotel gak cukup satu kamar kan anak-anak udah gede-gede jadi mereka gak bisa satu kamar dengan kita kayak dulu-dulu dulu-dulu kan kita cukup booking satu kamar dengan dua tempat tidur anak-anak tidur bareng sama kita gitu sekarang gak bisa budgetnya harus gede sekarang kalau liburan ya apalagi dingin-dingin gini enakan di rumah ini di permukaan kerike lah teman-teman ini biar saljunya tidak licin mukanya kotor kan tuh jadi biar gak ada yang terjatuh disini oke kelas aku tahun ini selesai teman-teman hari ini tes dan tesnya itu ya ampun panjang banget berlembar-lembar lagi oh teman-teman aku udah pada cabut aku yang terakhir ya gak terakhir ya masih ada teman yang akhir tapi gak apa-apa jangan buru-buru kan maktunya juga banyak gitu oke jadi sekarang aku mau jalan pulang sendiri disini oke jalan kok deh kita kemana pulang lah pulang mbak deh kamu berhenti dulu kan thank you sepi ya sekarang udah gak ada oh di atas ada itunya ada apa namanya seperti salju oke udah depan kayak apa sih depan oh depan udah ada skating kita lihat sikit bagus ya tapi sayang gak ada ya Terima kasih. 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 Terima kasih.